Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman teman Sekarang ini saya mau review ya Tentang salah satu anggrek katelea Primary hybrid alias silangan primer Yaitu dimana kedua induknya adalah spesies guys This is called as katelea claradiana Namanya adalah katelea claradiana And if you see the label is not in the correct spell Sebenarnya labelnya itu tulisannya salah-salah ya Jadi dia persilangan dari ludemanniana blue Crossfit intermedia blue And I'm ready not for sale NFS Karena memang pohonnya udah rimun banget guys Jadi sayang kalau untuk dijual ya Jadi parentsnya adalah katelea ludemanniana Dengan intermedia Aduh maaf ya pelepotan Dan Aduh nyamuk Tiap nursery itu akan memiliki Beraneka form atau forma Ataupun parian dari Anggrek yang mereka akan silangkan ya Misalnya Yang tadi kan adalah ludemanniana blue Atau corolea Ada juga yang di ecuagenera itu Setahu menilangkan dengan memakai Forma ludemanniana dark Yang lebih tua Warnanya misalnya merah Maka akan merah banget Eh bukan merah sih Apa ya ludemanniana itu kan Warnanya kayak pink-pink Ungu Nah itu mungkin lebih gelap banget ya Warnanya Dipilih yang parian dark And this is registered by Ledger and Harrell In 1899 Tahun 1899 Jadi ini udah lama banget ya I'm gonna show you the size of the flower Ini ukuran bunganya guys Lumayan besar ya Because we know that Intermedia I don't think Has a kind of this big size Kalau melihat dari intermedianya Tidak sebesar ini Ini kayaknya berasal dari Ludemanniana nya guys I'm trying to sniff on the flower But no sense So far Karena ini baru aja mekar Jadi belum ada aroma wanginya But I'm sure that Ludemanniana is one fine Of the Super strong Fragrance ya Karena Kata leludia itu Memiliki keharuman yang Menurut saya itu Paling wangi ya Dibandingkan dengan yang lain Wanginya itu kenceng gitu Kuat Kalau dibilang paling wangi The Wiana juga wangi ya Jadi mungkin Bukan paling Tapi Yang memiliki aroma yang kuat gitu guys Aroma wangi yang kuat Tapi bukan yang ter ya Haha Ngomong apa sih And my hand is kind of sticky Because of the nectar Ketika saya megang ini Di bakangnya ternyata Ada Lengket-lengket Udah ada madu Ataupun nektarnya guys Jadi ini salah satu bukti Kalau dia wangi kayaknya ya Karena nektar itu akan menarik serangga Untuk melakukan penyerbukan Atau polenisasi Bisa dilihat varian yang muncul I think that this is Not having blue color ya Jadi kayaknya warnanya Bukan yang warna blue banget Alias kebiruan Karena dia seperti pink Pink biasa With this white labulum And we have a tubular Jadi bagian labulumnya itu Seperti pipa Alias tubular Panjang ya Lumayan panjang moncongnya Dan di ujungnya Memiliki warna Dari ciri khas ludemaniananya Warna Pink putzia gitu ya Oke now let's see the plant Ini karena saking rimbunnya guys Jadi pohonnya itu Masih cenderung Kurus tinggi langsing Dan kecil-kecil ya I have a very slim bulb You can see that it's so small Ini ya Perbandingan sama Klinking saya aja Masih kalah ya Ini bulbnya Saking pendeknya Dan kecilnya Tapi kalau melihat bulb baru Tentu sudah tinggi banget Sudah kurang lebih Oh belum nyampi sejengkal sih Tapi sudah dibandingkan Dengan yang bulb lama Itu sudah lebih baik ya Sudah lebih terawat Dan sudah lebih besar guys It has two lips kayaknya Bener ya Dua daun ya Jadi ini adalah bipoliet Alias memiliki dua daun Contoh dari Anggrek yang berukuran Bunganya itu Kecil sampai Kesedang guys Jadi ini bisa dibilang Sedang ya ternyata Karena kalau besar itu Membakan ciri Dari anggrek katelea Yang berdaun satu guys Atau berdaun tunggal Oke Bisa dilihat ya bagian Ketosnya ini Mengingatkan akan Lude maniana Kalau kateleanya Mungkin dari tubularnya Tadi ya Bentuk katelea Dari Intermedia Maksud saya Gitu guys And this is just coming from I'm not sure Either Thailand Or Taiwan It's still using This coconut husk Jadi dia masih pakai Sabut kelapa yang utuh Jadi ini ciri dari Entah Thailand Kayaknya ya Jadi ternyata Mereka sudah mulai Meremake Alias membuat kembali Silangan Silangan Spesies Atau primary Hybrid Alias primary Hybrid guys So kudos To the breeder Selamat untuk Penyilangnya Karena ini Anggreknya Hasilnya cantik Mampu Menyilangkan Spesies Kali spesies Itu sudah merupakan Suatu kebanggaan Guys Karena biasanya Akan Lumayan sulit Biasanya mereka Akan Rontok Dalam beberapa Minggu Dalam beberapa Bulan Kalau ini berhasil Jadi ini Sudah hebat Bukan Menurut saya Oke guys Sebelum saya Tambah belepotan lagi Belum minum I think it's enough This is Katalia Clara Diana Thank you for watching guys Bye